Sahabat Nabi Muhammad yang dikira mati syahid, ternyata ahli neraka. Dakwah Nabi Muhammad s.a.w. selama di Madinah, tidak sepi dari rongrongan kaum musyrikin kuraisi. Perang Uhud merupakan salah satu bukti nyata, provokasi orang-orang kafir itu yang tidak ridho akan syiar Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700. Rasulullah s.a.w. memimpin langsung mereka. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Mekah mencapai 3.000 orang. Kalah jumlah tak berarti mengalahkan surutnya semangat jihad. Bahkan tekad para sahabat Nabi s.a.w. semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan melindungi Rasul s.a.w. menjadi sebuah dorongan hati yang kuat. Salah seorang yang ikut ke medan pertempuran dari Madinah ialah Kusman. Ia ikut dalam kubu muslimin. Umat Nabi s.a.w. sempat berada di puncak kemenangan. Tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin Halid bin Walid, waktu itu belum menjadi muslim, berhasil menyerang balik bala tentara muslim. Barisan muslimin sempat porak-poranda. Bahkan, Nabi s.a.w. mengalami luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, kaum muslimin menerima kekalahan. Sementara kaum musyrikin kembali ke Mekah dengan rasa puas karena dendam sejak perang badar telah terlampiaskan. Ibnu Isyak berkata Ashim bin Umar bin Katadah bercerita kepadanya. Telah datang kepada kami seorang lelaki yang tak kami ketahui siapa ia, tetapi ada yang mengatakan bahwa namanya Kuzman. Jika nama orang ini disebut, Rasulullah s.a.w. bersabda, dia pasti termasuk penghuni neraka. Sewaktu meletusnya perang Uhud, Kuzman terlibat penuh membantu kaum muslimin, ia bahkan berhasil membunuh tujuh atau delapan orang musyrik karena keberaniannya memang tidak dapat diragukan. Namun, ia terluka parah sehingga berhenti bertempur dan dibawa ke perkampungan Bani Syafar. Kau muslimin berkata kepadanya, Demi Allah, hari ini engkau telah membuktikan keberanianmu. Karena itu, bergembiralah menyambut surga. Saat lukanya kian parah, ia mengambil pedang dari selongsongnya lalu ia gunakan untuk bunuh diri. Hadis Teriwayat Et Habari Kuzman yang terluka menjadi tidak sabar untuk segera mati karena tidak tahan dengan rasa sakit yang menimpanya. Dia pun menusukan pedang ke dadanya hingga menembus punggungnya. Setelah itu, sahabat kembali kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, He aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Rasulullah s.a.w. bersabda, Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Sahabat itu menjawab, Tidak seorang pun yang dapat menandingi Kuzman, sebab Kuzman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad bersabda, Sungguh, orang yang telah engkau sebutkan itu, dia benar-benar penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran. Bagaiman mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan perang justru akhirnya dimasukkan, dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. lalu menjelaskan, Semasa Kuzman dan Aksam keluar dari medan perang bersama-sama, Kuzman telah mengalami luka parah akibat ditika musuh. Badannya dipenuhi darah. Kuzman mengambil pedangnya, kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dadanya. Kuzman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi s.a.w., warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan, menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Nabi s.a.w. juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Kuzman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau, Kuzman sebelum berangkat berkata, Demi Allah aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaumku Raisi. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku, Maka dari itu, Rasulullah s.a.w. mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus bisa jadi justru tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau Itulah kisah Kuzman, lelaki yang ikut berperang dan masuk kubu kaum muslimin yang mati bukan karena syahid, namun masuk neraka karena bunuh diri. Itu kenapa kita harus tetap kuat hidup di dunia ini meskipun menderita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Video lain ada di channel youtube ini. Terima kasih. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini.